Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Alhamdulillah huzur Huzur, pertanyaan saya adalah Banyak sekali pertanyaan yang disampaikan kepada huzur Bahwa setelah jemaat Ahmadiyah Yaitu Islam Hakiki Meraih kemenangan terakhir nantinya Bagaimana gambaran bentuk pemerintahan islami Dan khilafat pada masa itu Huzur bersabda Khilafat tidak akan pernah mengambil alih Tampuk pemerintahan Tidak ada kaitannya sedikitpun Antara khilafat Ahmadiyah Dengan pemerintahan duniawi Karena ini adalah jabatan rohani Dan akan senangtiasa dalam jalur rohani Pada saat khilafat memegang Tampuk pemerintahan Maka saat itu khilafat pasti akan berakhir Karena itu Silsilah khilafat Rasulullah Yang berlangsung dalam jemaat Ahmadiyah ini Tidaklah mungkin ikut campur Dalam pemerintahan Tapi kalau penduduk suatu negeri Sudah menjadi Ahmadi Maka dengan sendirinya negara itu Akan menjadi negerinya orang Ahmadi Hukum yang berlaku di dalamnya adalah Hukum orang-orang Ahmadi Dan para penguasa negeri Akan mentaati sabda khalifah pada saat itu Jika tidak taat Mereka bisa dikeluarkan dari jemaat Nizam yang sangat matang Tuhan tidak akan dapat mengelakannya Pernanya bertanya Ada satu pidato hadrat muslim Maud R.A.W. berjudul Awal perselesihan dalam Islam Di dalamnya dijelaskan bahwa Kefasadan yang meningkat pada zaman Hadrat Usman R.A.W. disebabkan oleh Lemahnya grift khilafat terhadap pemerintahan Huzur bersabda Tampak sekali Perbedaan di antara keduanya Pada saat itu Pemerintahan dan khilafat Tidaklah terpisah dalam Islam Karena mereka mendapatkan Warisan pemerintahan itu Dari Rasulullah S.A.W. Allah Ta'ala telah Menganugerahkan pemerintahan duniawi juga Kepada Rasulullah Pada saat itu Khilafat dan pemerintahan Tidak dibedakan Tidak terpisah Dan berjalan pada sistem itu Tapi setelah khilafat Dan kepemimpinan rohani terpisah Maka terbentuklah Dua bentuk kerajaan Yakni namanya memang khilafat Tapi berwujud kerajaan Dan banyak juga raja-raja rohani Yang berlangsung dari silsilah Keturunan Rasulullah Pertahun-tahun lamanya Begitu juga Rasulullah Pernah bersabda bahwa Pada awal permulaan abad Akan datang mujadid Jika seandainya Khalifah masih hidup Sampai pada masa itu Maka apa perlunya Diturunkan mujadid Ada istilah dalam bahasa Farsi Yang artinya Air datang Maka tayammum pun berakhir Di dalamnya tersirat membuatan Tapi orang-orang tidak memahaminya Yakni ketika Rasulullah bersabda bahwa Akan datang mujadid pada permulaan abad Maka jelaslah bahwa Sebelum kedatangannya Berarti khilafat akan berakhir Anda faham Sampai juga Jazakumullah huzur Berarti khilafat akan berakhir